Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insight Chamber Berikut ini adalah salah satu simulasi Simulasi UN Simulasi UN Untuk SMP ya Untuk SMP Se-2019 Oke Sebelumnya kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya Klik like, subscribe, and share Kita mulai dari nomor satu Sebuah jalan tanjakan memiliki bentuk seperti gambar Jalan yang memiliki keuntungan mekanis sama Ditunjukkan keuntungan mekanis Ini misalnya disimpulkan S Ini disimpulkan H Keuntungan mekanis Ini adalah perbandingan antara S dan H S dan H Kalau ini keuntungan mekanisnya 10 dibagi 2 sama dengan 4 Kalau ini 15 bagi 3 sama dengan 5 Ini 12 bagi 2 setengah Ini sama dengan 24 bagi 5 ya Kalau dikalikan 2 masing-masing 24 dibagi 5 Kenapa saya buat seperti ini Biar lebih mudah Dibagi 5 itu sama dengan dikalikan 0,2 Jadi ini 4,8 Kalau ini belum ada yang sama tadi ya Ini 13 bagi 4 13 bagi 4 Apa ada yang sama ini Tidak ada kelihatannya ini Keuntungan mekanis sama dengan 13 dibagi 4 13 dibagi 4 itu adalah Berapa ini 3 1 per 4 3 kali 4 kan 12 ya Ini berarti 3,25 Tidak ada yang sama Ini 10 bagi 2 adalah 4 15 bagi 3 adalah 5 12 bagi 2 setengah itu sama dengan 24 bagi 5 ya Sama dengan 24 kali 0,2 Yaitu 4,8 Sedangkan ini adalah 3,25 Jalan yang memiliki keuntungan mekanis sama Tidak ada Kalau sama M nya harusnya sama Sekali lagi ini 5 Ini adalah 3 15 bagi 3 12 bagi 2 Tidak ada Berarti ya Ini baru soal pertama sudah fail ya ini ya 13 ini 4 Ya sudah lah Memang tidak ada Gimana lagi Seharusnya pembagian itu ya Harusnya ada Perhatikan grafik Siklus konsentrasi hormon pada wanita berikut Fase 3 adalah ovulasi Ini adalah fase ovulasi Ditandai dengan Dilepaskannya Ovum atau sel telur Dari Ini ya Dari Tempatnya Apa itu Ovarium Fase ovulasi Di tempat Dari grafik di atas Jadi fase adalah LH tinggi yang jelas Kadar LH tinggi Sehingga kadar hormon Progesteron akan meningkat Begitu LH tinggi Progesteron akan meningkat Ya oke Jadi kita pilih yang C LH itu Leutinizing hormone Nomor tiga Sebuah garputala Diletakkan Di mulut Tabung Sambil diisi air Sedikit demi sedikit Pada saat tinggi air Mencapai 25 25 disini Ya Berarti kolom ini Ini 25 ya Kolomnya ini Panjangnya berapa 40 Dikurangi 25 Ya 0 kurangi 5 Tak bisa Pinjam 1 Jadi 10 Ini tinggal 3 Ya 10 kurangi 5 adalah 5 3 kurangi 2 adalah 15 15 Terdengar suara garputala Yang paling keras Hari ini menunjukkan bahwa Panjang gelombang Garputala adalah Nah Ini Adalah Pipa organa tertutup Ya Jadi kalau pipa organa Tutup Gelombang yang terjadi Di sini hanya Seperempat gelombang Ya Seperempat gelombang Kalau gelombang yang dilanjutkan Akan seperti ini Ini adalah Garis Apa Garis Keseimbangannya Gelombang akan Seperti ini Dan ini hanya Seperempatnya Seperempat dari gelombang Satu gelombang penuh Dari sini Kesini Terus kembali kesini lagi Satu gelombang penuh Itu lambda Jadi 15 cm Ini hanya Seperempat lambda Nah Hanya Satu per Empat Dari lambda Satu per Empat Lambda Ini sama dengan 15 cm Ya Maka Lambdanya adalah 60 cm Ya Dalam Zentimeter Lambda itu Panjang gelombang Ya Jadi Jawabannya yang C Kemudian Kita lanjutkan lagi Nomor empat Pada siang hari Lam Toro Daun Lam Toro Terbuka Ya Tetapi pada malam hari Daun Lam Toro Tertutup Ciri makhluk hidup Yang ditunjukkan oleh Aktifitas tanaman ini Adalah Bernapas Bukan Ya Tumbuhan berkembang Pekat terhadap Rangsangan Dalam hal ini adalah Rangsangan Cahaya Rangsangan Cahaya Kalau ada cahaya Daunnya terbuka Ini Ciri khas daun majemuk Ya Akan terbuka Tapi kalau Tidak ada Cahaya Akan menutup Orang Jawa bilang Mingkup Nah Seperti itu ya Oke Rangsangan Cahaya ini Adalah Termasuk Ada Tropisme Ini bukan Tropis Foto Tropisme Cuman Nasti Gerakan Nasti Foto Nasti Ya Foto Nasti Foto Bukan yang tropisnya ya Foto Nasti Bedanya apa Kalau foto Tropisme Tergantung Arah Sinar datang Tergantung Arah Cahaya Kalau foto Nasti Punya arahnya sendiri Ya Yaitu membuka Atau menutup Ya itu bedanya Cama tropisme Kalau foto Tropisme itu Bunga matahari Ngadep pada matahari Matahari dari Timur Ngadepnya ke timur Matahari dari Barat nanti ya Ini ngadepnya Akan ke barat Ya kebalik Ini yang dari timur ya Harusnya Dari timur Dia akan Ngadep ke timur Kalau matahari Sudah mau tenggelam Dari barat Dia ngadep ke barat Ini baru Foto tropisme Kalau ini foto Nasti Namanya Nomor lima Perhatikan gambar berikut Apabila air Dalam gelas A Ini air Dimasukkan ke dalam wadah Ya ini adalah wadah B Dan klereng Ini adalah klereng ya Dalam Gambar C Dimasukkan ke dalam D Berarti air ini adalah Sifat jat cair Nanti ini adalah Sifat jat padat Ya ini berarti cair Ini adalah padat Klereng itu padat Oke Pada gambar A Alasan Kan ini Apa ya Maka yang terjadi adalah A ini air Ya air ini bentuk berubah Ya volume tetap oke Alasan gaya tarik menarik Antara molekul lemah Oke ini benar juga ya Jadi bisa berubah bentuk Benda pada gambar C ya Ini bentuk tetap Volume tetap Oke Gaya tarik antar partikel Sangat kuat Nah ini sudah Yang A Betul Ya Ada satu zat lagi Yaitu gas Gas itu sangat lemah ya Jadi Baik bentuk Maupun volumenya berubah Itu Gas Kalau hanya bentuk Bentuk berubah Volume tetap Ini sifat cair Kalau bentuk tetap Volume tetap Ini sifat padat Kita Kalau ini Gaya tarik menarik lemah Gaya tarik antar partikel Sangat Kuat Ini jelas Tidak mungkin ya Tapi ini bentuk tetap Volume berubah Ini bentuk tetap Volume tetap Bentuk tetap Ini salah Yang bikin salah Nomor C itu yang ini ya Kita lanjut aja ke bawah Enam Manfaat yang diperoleh kembali Dari pemanfaatan Bioteknologi Limbah Organik Yang berasal dari Kotoran tenang Oh biogas Si gas metan ini Gas metan Nah ini Menghasilkan gas metana Untuk Bahan bakar Gas metana CH4 Nah ini biasa Kita sebut juga Gas LPG LPG Liquid Petroleum Gas Kalau LPG Isinya bukan hanya metana ya Ada butana Ada propana Tapi yang paling banyak Kandungannya adalah CH4 Atau metanya Karena BTU nya British Thermal Unit nya Yang paling tinggi Oke Perhatikan gambar model Sistem pernafasan berikut Berdasarkan pengamatan model tersebut Dapat disimpulkan bahwa Proses ekspirasi Pernafasan adalah Ekspirasi itu Waktu mengeluarkan Nafas Ya Ekspirasi itu Mengeluarkan nafas Itu ekspirasi Kalau Menyedot Kalau Ya ini Kalau ini Inspirasi Kalau menghirup udara Inspirasi Kalau melepaskan udara Itu Ekspirasi Ekspirasi Ada Pernahfasan ini ya Otot antar tulang rusuk Berkontraksi Bukan Justru relaks Kalau ekspirasi Otot antar tulang rusuk Relaksasi Tulang rusuk turun Rungga udara Mengecil Maka udara akan keluar ini Ekspirasi ya Tapi ini Hubungannya dengan Diapurama Yang di panah-panah itu Kita lihat Kita lihat gambarnya lagi Dada mengembang Tulang dada Ini Diafragma Relaksasi Coba-coba Yang lain kita baca dulu Karena Paket yang sebelumnya Saya kurang teliti Di bagian ini Otot diafragma Berkontraksi Relaksasi harusnya Otot diafragma Relaksasi Tulang rusuk Turun Rungga dada Mengecil Kalau tulang rusuk Hubungannya dengan Otot antar tulang rusuk Kalau Diafragma Relaksasi Itu Hubungannya ini Apa Apa ya Di bagian bawah Di bagian perut Ya Saat Menghirup Itu Berarti Ototnya Otot diafragma Kontraksi Jadi ini Mendatar Rungganya Mendatar Karena dari bawah Bukan Apa Bukan otot Otot disini Jadi Karena disini Pengamatan Pengamatan Model tersebut Disimpulkan bahwa Proses ekspirasi Kita lihat Oke Otot antar tulang rusuk Relaksasi Hubungannya dengan rusuk Kalau diafragma Relaksasi Sebenarnya otot Tulang rusuk Ya Turun juga Sebenarnya ya Saya jadi Ambigo Antara B Dengan D Coba saya baca lagi Otot antar tulang rusuk Relaks Tulang rusuk Turun Rungga udara Mengecil Kelihatannya ini Lebih Lebih cocok ya Jadi kompak ini Tulang rusuk Ini Tulang rusuk ya Kalau Diafragma Relaksasi Ini benar Nah ini hubungannya Sebenarnya Rungga perutnya ya Rungga perut yang akan naik Ya jadi Apa Rungga dada akan menyempit dari bawah Itu Kalau Apa Hubungannya dengan diafragma Jadi saya pilih yang B aja Nomor delapan Perhatikan gambar berikut Ini jumlah rokok yang dihabiskan setiap hari ya Ini adalah kanker paru-paru yang jelas semakin banyak Ini kan hubungannya hubungan berbanding lurus ya Melewati 0,0 kan Nah kalau berbanding lurus seperti itu Termasuk ini Apa Semakin meningkat jumlah bungkus rokok Semakin Risiko kanker paru-paru semakin besar Mana ini Semakin meningkat jumlah bungkus rokok Maka Risiko kanker karu-paru meningkat Ya jelas ini ya Ini jelas salah yang B 5 bungkus rokok menghasilkan karu-paru 40% Nah coba kita lihat Kelihatan ini tuh angkanya kok persisi banget Kalau 5 40 enggak ya Kalau 5 25 Ya bukan 40% Kita geser lagi Setiap satu Bungkus rokok meningkatkan paru-paru 10% Cuman 5% aja ya Ini pertama 5 Kalau 2 bungkus rokok Tambah 5 lagi jadi 10 3 bungkus rokok Tambah lagi jadi 15 Jadi peningkatannya itu Setiap 5 bungkus rokok Bukan 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 10% tapi 5% 5% Kalau ini tadi 25 ya 25% Jadi yang benar yang A Kita Lanjutkan soal berikutnya Nomor 9 ya Kita geser sedikit Perhatikan peristiwa berikut Ya Berdasarkan peristiwa Perubahan kimia ditunjukkan oleh angka Perubahan kimia Kata kuncinya perubahan kimia terjadi Zat baru Membentuk Membentuk Zat baru Zat baru Kalau ini pembakaran bensin dalam mobil jelas Membentuk zat baru Ini adalah kimia Ya Dari bensin Ya Menjadi Apa CO2 nanti Dan H2O Ini pembusukan pada buah-buahan jelas Ini adalah perubahan kimia Kalau kertas potong-potong kecil Bisika Embun karena uap air Bisika juga Ini bisika Air walaupun dalam Beluntuk cairan Maupun dalam bentuk embun Ya Maupun dalam bentuk es Tetap H2O Jadi tidak ada perubahan Satu dan Dua adalah jawabannya Kemudian Kita kerjakan nomor sepuluh Tumbuhan kaktus Memiliki akar Yang panjang Dan batang yang tebal Untuk beradaptasi Terhadap ini lingkungan gurun Lingkungan gurun Berarti kekurangan air Akar yang panjang Untuk nyari air Batang yang tebal Sebenarnya kulit ya Kulit batang yang tebal Itu Untuk agar tidak Ini Batang tebal Ini untuk menyimpan air Ya Kulit Kalau kulit itu Dilabisi oleh lilin Batang tebal Untuk menyimpan air Akar yang panjang Untuk mencari air Jadi memang untuk Daerah kekurangan air Itu adaptasi dari kaktus Nomor 11 Tulang otot Yang berperan saat Mengangkat lengan bawah Lengan bawah Ini adalah lengan kita Ini adalah jempol kita ya Tangan Ini jari-jari Saat mengangkat ke atas Ini otot trisep Otot bisep Kontraksi Bicep Kontraksi Kontraksi Sedangkan trisep Yang belakang trisep Ini relax Tulang lengan atas Otot bisep Dan otot trisep Tulang dan otot Yang berperan Ya Saat mengangkat Lengan bawah Tulang lengan atas Yang jelas ini Ada tulang lengan atas Ini benar Otot bisep Dan otot trisep Yang ini jelas yang A Ya Oke Jadi tulang hasta Lengan atas Dan otot bisep Tulang hasta Tulang pengumpil Lebih cocok tulang lengan atas Ya Yang berperan Karena tempat nempelnya Bicep dan trisep Ini ada di Tulang lengan atas Kita lanjutkan lagi Nomor 12 Perhatikan data hasil Observasi orang yang Mengalami gangguan Sistem Ini kurang panjang Ekskresi berikut ini Observasi orang yang Mengalami gangguan Sistem ekskresi Atau pembuangan Ya Hasil observasi tersebut Diperkirakan Menderita penyakit apa Pinggang Bagian ginjal Biasanya ini ya Ginjal Nyeri ketika Buang air kecil Ini kelihatannya Nyeri Ketika buang air kecil Biasanya batu ginjal Batu ginjal Ginjal Air seni menjadi keruh Ya Karena kalau batu ginjal Kan Nephronnya Robek ya Jadi Keruh ini Karena adanya darah Jadi akan menyebabkan Hematuria Juga sebenarnya Efeknya sama dengan Hematuria Hematuria Karena di air Seninnya mengandung darah Nanah Dalam air seni Ya karena Kadang-kadang kan Ini Kalau nanah Biasanya Penyakit Gonurwe Surut buang air kecil Ya ini Batu ginjal Kelihatannya batu ginjal Sini ya Demam Oke Apa aja ini Yang kita miliki Disini ada Nefritis Batu ginjal Uremia Hematuria Kelihatannya sih Arahnya ke batu ginjal Nefritis ini Ini kerusahaan Glomerulus Merulus Karena bakteri Streptococcus Bakteri Streptococcus Kokus Ini juga bisa Menyebabkan Hematuria Dan uremia Sebenarnya ya Hematuria Uremia Ini bisa Terjangkit Akibat ini Kalau uremia Ini Ureanya Kembali ke dalam Tubuh Ya Kalau hematuria Ini di dalam Tubuh Ini Air seninya Mengandung Hemoglobin Atau Sel darah Jadi Yang paling cocok Batu ginjal Ini Lihatannya Ya Ada dua pilihan Senebritis Atau Batu ginjal Karena Disini disebutkan Nyeri ketika Buang air kecil Itu biasanya Batu ginjal Ya Nomor 13 Perhatikan Komponen Biotik berikut Komponen Biotik Khas ekosistem Danau Yang bisa hidup Di danau Mana Dirilah Bisa Parobanteng Ini payau Mungkin juga Mungkin Anemon Ini laut Ikan pari Laut Ikan nila Ini Danau Boleh Ini Bandeng Boleh juga Gurita Laut Jelas Antara Satu Dua Dan Satu Dua Lima Yang mungkin Satu Dua Lima Ini Satu Dan Tiga Mungkin Anemon Satu Dan Lima Mungkin Ini Satu Dan Lima Yang Yang B Berarti Dua Dan enam Itu apa Gurita Tidak Mungkin Enam Jelas Tidak Mungkin Jadi yang Paling Cocok Yang B Apa Dari Drila Dan Ikan Nila Kalau Bandeng Mungkin Karena Dia Payau Mungkin Danau Dekat Laut Nomor Nomor Berapa Ini Pak Aryo Memberikan Balok Yang Terbuat Dari Logam Dengan Masa Dua Kilo Jadi Masa Adalah 0,2 Kilogram Pada Siswanya Dan Meminta Siswa Menentukan Jenis Logam Tersebut Logam Mula Mula Dipanaskan Hingga 100 Derajat Celcius Kemudian Dimasukkan Kedalam Air 0,4 Kilogram Bersuhu 20 Derajat Celcius Setelah Terjadi Kesimpangan Campuran Logam Adalah 24 Derajat Celcius Berdasarkan Tabel Tersebut Jenis Logam Yang Diamati Siswanya Adalah Jadi Skitnya Seperti Ini Ini Ada Air Ini Ada Logam Air Bersuhu Berapa Tadi Air Bersuhu 20 Derajat Celcius Ini 20 Derajat Celcius Ini Logamnya Tadi Mula-mula Dipanaskan Sampai 100 Derajat Celcius Sehingga Terjadi Kesimpangan Di Sini Terjadi Kesimpangan Di Sini Pada Saat Setimpang 24 Derajat Celcius Ya Maka G Yang Dilepas Itu sama Dengan G Yang Diterima G Yang Dilepas Oleh Logam Gak Tau Logam Apa Kita Cari C Nanti Yang Jelas Masa Logam Ya Kapasi Apa Kalor Jenis Logam Ya Kali Delta T Logam Sama Dengan Masa Air C Nya Air Ya Dan Delta T Air Kita Hitung Delta T Yang Air Ini Berarti 100 Dikurangi 24 Ya 100 Dikurangi 24 Delta T Berapa Disini Delta T Nya 100 Ini 6 Ya Ini Kan Jadi 10 Ini Jadi 9 10 Kurangi 4 6 9 Kurangi 27 76 Jadi Masa Logam Nya Adalah 0,4 0,2 Kilo Ini Masa Logam Ya Ini 0,2 Ini C Nya Logam Yang Dicari Delta T Nya Logam Adalah 76 Ya Ini Delta Ini T 76 Kemudian Masa Airnya Adalah 0,4 0,4 C Nya Air 4200 Ini Datanya Ya Kemudian Delta T Air Adalah Ini Selisih 20 Ke 24 Yaitu 4 4 Yang Bisa Kita Coret Kita Coret 0,2 Dengan 0,4 Dapat 2 Ini Kemudian C Logam Berarti 2 Kali 4 Ini Adalah 8 8 Dikali 4200 Dibagi 76 Ya Biar cepat Saya pakai Calculator saja Jadi Ini Nanti 8 Dikalikan 4200 8 Dikalikan 4200 Ya Dibagi 76 Bagi 76 Ini Adalah 422 1 Ya 422 1 422 1 Nah Ini Baja Berarti Ketemu Baja Berarti Apa Bendanya Logamnya Tadi Sekarang Nomor 15 Salah Satu Logam Mulia Yang Dijadikan Perhiasan Adalah Emas Atau Aurum Ya Di Dalam Hal Ini Au Merupakan Molekul Unsur Ya Molekul Unsur Kalau Atom Aja Ini Satu Satu Biji Au Ini Disebut Atom Misalnya Kalau Molekul Senyawa Ada Macem-macem Apa Molekul Senyawa Misalnya H2O4 Satu Biji H2O Misalnya Air H2O4 Misalnya Asam Sulfat Itu Senyawa Lebih dari Satu Unsur Kalau Atom Biasanya Satu Satu Biji Aja Ya Mas Itu Atom Unsur Ion Adalah Atom Yang Bermuatan Misalnya Cl Min Ion Kalau Ini Lebih cocok Molekul Unsur Ya Itu Lebih cocok Atau Biasanya Disebut Unsur Masalahnya Jadi Saya Bingung Biasanya Molekul Unsur Itu Kalau 2 Molekul Itu CO O2 Ini Molekul Oksigen Jadi Biasanya Kalau Di Kimia Itu AU Sebut Unsur Gitu Aja Unsur Kalau Molekul Ini Satu Biji Unsur Ini Agak Ambigo Antara Atom Dan Molekul Jadi Tapi Rujuan Molekul Itu Biasanya Kalau Cl2 Ini Molekul Unsur Biasanya Dipakai Pada Istirah Itu Terus Terang Saya Sendiri Juga Agak Ambigo Jadi Mungkin Tapi Mungkin AU Merupakan Mungkin Yang Dimaksud Oleh Penulis Ini Adalah Atom Mungkin Satu Logam Mulia Yang Jadikan Perhiasan Adalah Emas Salah Satu Ini Atom Atom Mungkin Saya Menduga Ini Yang Dimaksud Mungkin Atom Malah Jadi Hanya Satu Emas AU Gitu Aja Oke Kalau Molekul Saya khawatirnya Dimaksud Oleh Pembuat Soal Adalah Molekul O2 Cl2 Misalnya Kayak H2 Jadi Harus Kayak Berpasang-pasangan Gitu Untuk Nomor 15 Saya Kasih Lingkaran Dulu Nanti Coba Akan Apa Ya Saya Beri Komentar Di kolom Bawah Di kolom Komentar Untuk Memastikan Ini Saya Cek Lagi Aja Nanti Lebih Cocoknya Mana Tapi Untuk Sementara Jawaban Saya Saya Ganti Atom Aja Nomor 16 Sekarang Perhatikan Gambar Produk Bahan Kimia Rumah Tangga Berikut Ini NACLO NACLO Itu Disebut Juga Natrium Hipoklorid Natrium Hipoklorid Hipoklorid Natrium Hipoklorid Ini Biasanya Untuk Pemuti Ada Tidak Pemuti Pembersih Noda Aja Ya Oke Kita Akan Scroll Lagi Ke bawah Kita Scroll Ke atas Ini Sudah Nomor Berapa Tadi 16 Berarti Sekarang Nomor 17 17 Geser Sidik Jauh Oke Bayangan Tangan Nah Ini Kalau Bayangan Tidak Mungkin Seperti Ini Geser Saja Bayangan Bayangan Itu Jempol Ini Yang Dekat Dengan Tangan Kelingkeng Disini Harus Kelingkeng Juga Nah Ini Atas Bawah Tidak Mungkin Coba Ini Tidak Mungkin Nah Ini Kelingkeng Dekat Dengan Kelingkeng Jarak Kelingkeng Ke Cermin Sama Dengan Jarak Kelingkeng Kecermin Ini Jempol Kecermin Sama Dengan Jempol Kecermin Jadi Jaraknya Sama Yang Bayangan Mana Yang Benda Yang Mana Juga Tidak Jelas Ini Tapi Yang Jelas Yang D Oke Kita Akan Kerjakan Nomor 18 Perhatikan Gambar Ayunan Berikut Ayunan Yang Memiliki Frekuensi Terkecil Rumusnya Frekuensi Ini Adalah 1 Per 2 B Akar G Per L G Per L Semakin Panjang L Frekuensinya Semakin Kecil Jadi Ayunan Yang memiliki Frekuensi Terkecil Berarti Yang Paling Panjang Tidak Ada Hubungannya Dengan Masa Rumus Ini Hanya Berhubungan Dengan Panjang Pendek Yang Paling Panjang Ini 80 Frekuensi Terkecil Berarti Yang Nomor 2 Nomor 2 Itu Berarti Urutan 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 Berarti Harus Dimulai Dari Nomor 2 Ini Urutan Pertama Kita Ambil Nomor 2 Ini Urutan Kedua 60 Dari Ini Tadi 2 1 Ini Urutan Kedua 2 1 4 3 2 1 4 3 Kita Gejar Sedikit 2 1 4 3 Nah Ini Yang B Nomor 19 Sekarang Nomor 19 Ini Adalah Benda Yang Bermuatan Listrik Saling Tolak Menolak Dengan Posisi Gambar Tolak Menolak Kedua Muatan Kemudian Sebesar F Kemudian Muatan Listrik Benda Y Dirubah Menjadi 2 H Ini Yang Tadinya H Menjadi 2 H Kemudian Jarak Pisah Kedua Muatan Dijadikan Setengahnya Jadi Ini Jarak Pisah Tadinya Segini Tinggal Setengahnya Tapi H Menjadi 2 H Gaya Telak Menolak Kedua Muatan Menjadi Berapa Yang Kiri Enggak Dirubah Yang X Gaya Muatan Kedua Muatan Yang Mula F Benda Y Menjadi Ini X Enggak Dirubah Oke Jadi F Aksen F Setelah Perubahan Dengan Dibanding F Yang Belum Perubahan Ini Akan Kita Bandingkan Rumus F Sendiri Adalah K H Satu Dalam hal ini Adalah H X Y Per R Kuadrat Ini Kalau Kita Bandingkan Sekarang Saya pakai Yang merah K Tetap K H X Ini Tetap H X Y Y X X Y X X X X R 1 2 R Tapi Ini Dikwadratkan Dibagi Ini K Ini mula-mula Dari awal memang 2G Ini sebelum dirubah adalah G saja Dan ini sebelum dirubah adalah R dikuadratkan Yang bisa kita coret, kita coret Ini K dengan K Ini bisa kita coret Kemudian G nya Bisa kita coret, G ini bisa kita coret 2 ini bisa kita coret Langsung saja 2G ini kita coret Dan R Dikuadratkan Ini akan menjadi 1 per 4 R kuadrat 1 per 4 R kuadrat kan Jadi R kuadratnya bisa kita coret Sehingga setelah dicore-coret itu Hasilnya ini akan menjadi Tinggal sisa angka 2 ini ya 2 per Ini 1 per 4 1 per 4 dibagi Ini 1 per 1 Ini akan sama dengan 2 Dibagi 1 per 4 ini sama dengan 2 Dikali 4 per 1 Jadi ini akan menjadi 8 kali Jadi oh ini enggak aksen ya F mula-mula Jadi F aksen Dibagi F mula-mula Sama dengan 8 dibanding 1 Jadi F aksen Ini akan menjadi 8 kali F 1 Oke Jadi ini 2 kali lipat Terus ini 4 kali lipat Jadi jawabannya adalah yang B 4 kali 2 kan 8 ya Oke Ini tadi jadi 4 kali lipat Karena dikalikan Setengah Ya Dan ini dikuadratkan gitu loh Kita akan lanjutkan Nomor 20 Perhatikan data percobaan Fotosintesis dengan menggunakan Hidrila SP berikut Ini sumber cahaya Jumlah gelombong udara yang dihasilkan Tiap 5 menit Simpulan dari percobaan adalah Ini Bula ruang redup Ada bula lampu Ada cahaya matahari Terlihat jumlah gelombong Di cahaya matahari Paling banyak ya Fotosintesis menghasilkan Oksigen semakin banyak Cahaya lampu Bukan sumber energi Fotosintesis ini Bukan juga Kita simpulkan Semakin tinggi Intensitas cahaya Semakin cepat Fotosintesis Fotosintesis dapat terjadi Tanpa cahaya Ini tidak mungkin Jadi kesimpulan Menghasilkan Oksigen semakin banyak Ini kesimpulan yang Kurang komplit ya Gak ada Gak ada alasannya ya Perhatikan hasil Fotosintesis percobaan Menggunakan Hidrila SP berikut Ini kurang tepat juga Semakin tinggi Intensitas cahaya Semakin cepat Fotosintesis Mungkin ini yang akan Sebagai jawaban Ya Intensitas tertinggi Adalah Cahaya matahari Ya Ruang redup Dan bulan lampu 100 ruat Ini intensitasnya Jelas lebih kecil Jadi Yang C Sebagai kesimpulan Terlihat disini Ya Jumlah gelombong Udara Semakin banyak Intensitasnya Ya Semakin banyak Yang pertama 5, 3, 2, 70 Dan ini konsisten Dari menit ke menit Ya Yang bawah paling banyak Yang tengah lebih sedikit Yang paling sedikit Yang ruang redup Redup itu Bukan tanpa cahaya Ada cahaya Cuma redup Gitu saja Nomor 21 Pembentukan bayangan Oleh lensa cembung Tampak seperti gambar Benda digeser Dari posisi Sejauh 5 cm Menjauhi lensa Ya Yang harus pertama kali Kita lakukan Ya Ini adalah Kita cari F nya Ini lensa cembung F nya positif 1 per F Sama dengan 1 per S Tambah 1 per S Aksen Kita cari Per F nya dulu Karena ini cembung Cembung itu Fokusnya Positif Kemudian Benda di depan Lensa Berarti benda Bernilai positif S nya Ini bayangan ya Ini bendanya Berarti depan lensa Anggap saja disini ya Benda di depan lensa Ya Berarti Bernilai positif Ya S sama dengan 15 Ya Bayangan di belakang lensa Berarti bayangan Positif Jadi ini S aksen Adalah 60 Kita masukkan Kita cari 1 per F Ya Sama dengan 1 per Berapa 1 per F S sama dengan 1 per S nya Berapa tadi S nya 15 Ya Ditambah 1 per 60 Ya Ini akan menjadi 1 per F Sama-sama Jadikan 60 60 Ini plus ya Ini adalah 1 15 Jadikan 60 Dikalikan 4 Jadi 5 per 60 Ya 5 per 60 Nah Akhirnya F Sama dengan 60 Dibagi 5 Sama dengan 12 Nah ini F nya 12 Tadi 15 Berarti Fokus itu berada disini Ini adalah fokus Fokusnya Ini ada di 12 Ya Ini 12 Sedangkan sekarang Benda Pusat Kelengkungan Pusat Kelengkungan Ini berarti Di 24 2 kali 12 Ya Ini 12 Anggap saja disini 24 disini Adalah pusat Kelengkungan Ini fokusnya Ini pusat Kelengkungan Ya Ini benda Ada di 15 Mula-mula Terus kemudian Benda kita geser Berapa Benda digeser Sejauh 5 cm Menjauhi lensa Ini sekarang disini Ini sekarang disini Benda disini sekarang Nah sekarang Tadinya 15 Digeser 5 Ya Ini akan menjadi 20 Nah 20 masih diantara F dan 24 Sifatnya tetap Ya Sifatnya tetap Berarti Tetap nyata Ya Tegak Terbalik Dan diperkecil Jadi diperbesar Nyata Terbalik Lebih Nyata Terbalik Lebih kecil Dari bayangan Semula Ini kalau Jawaban yang benar C ya Yang jelas Nyata Terbalik Ya Nyata Tegak Ini salah Ya Ini salah Salah Ditegaknya Ya Maya Jelas Salah Tetap Nyata Ya Terbalik Nah Untuk Menjawab Lebih kecil Dari bayangan Semula Kita harus Menghitung lagi Nanti akan kita Buktikan Kalau S nya Nanti Aksinya Tidak 60 lagi Tapi lebih kecil Dari 60 Kalau kita masukkan Ini F nya Berapa sekarang F nya Tadinya 15 ya Sekarang menjadi 20 Ini adalah S nya S nya Dimasukkan 20 Kita masukkan Ya 1 per F 1 per F S aksen Ya Maaf 1 per S aksen Benar ya Ini adalah 1 per F Ya Dikurangi S aksen kan 1 per F Dikurangi 1 per S Ya maka 1 per S aksen Akan 1 per F 1 per Dijadikan 60 S per F 5 per 60 S 5 per 60 Dikurangi 1 per S S nya S nya Ini tadi 15 jadi 20 ya 1 per 20 Wah Ini 1 per 20 Dijadikan per 60 Sekalian Kalau dijadikan per 60 Sekalikan 3 Ya 3 per 60 Ya Oke Atau di bawahnya aja ya Penggantiannya Biar gak bingung Ya Jadi ini sama dengan 5 per 60 Dikurangi 3 per 60 Sama dengan 2 per 60 Maka S aksen nya Sama dengan 60 Dibagi 2 Sama dengan 30 Dan ini Lebih kecil dari 60 Ya Jadi Lebih kecil dari Bayangan semula Oke Caranya lebih kecil Nanti hasilnya juga Lebih kecil kan gitu Jadi Fik jawabannya adalah yang C Sekarang nomor 22 Perhatikan hasil percobaan Uji makanan berikut Enak warna biru Ternyata dari hijau Berdasarkan data di atas Dapat disebutkan bahwa Makanan yang mengandung Glukosa Glukosa ini adalah Tes benedik Ya Kalau warnanya Orange Atau merah bata Kalau ini adalah Untuk tes amilum Ini adalah Untuk uji protein 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 Jadi kalau kita Yang di Apa Yang ingin dilihat Adalah glukosa Kita lihat Benedik Orange Ini mengandung Agak orange Juga boleh lah Ya Kuning kecoklatan Coklat kehitaman Coklat gelap Jadi ya Satu dua Ya Orange dan agak orange Ini Ya Orange dan agak orange Kita lanjutkan Kita sudah nomor 22 Kita lanjutkan lagi Kita scroll dulu ke atas Kita akan cari nomor 23 Ini dia 23 Tiga Tiga balok dimasukkan Dalam tabung Berisi jat cair Seperti gambar Ya kita scroll lagi Perkiraan masa jenis jat cair Dan jenis Benda sesuai dengan gambar Di atas adalah Oke Ini Tiga balok dimasukkan Dalam tabung Berisi jat cair Ya kita Kuncinya adalah jat cair Jat cairnya dimana Jat cair adalah Karena disini Semua benda terapung Jadi jat cair harus Paling besar Yang ini Ini sudah paling besar ya Oke mungkin Mungkin aja yang ini Dan balok yang terapung Paling banyak Itu yang paling kecil Yang paling kecil harus yang C Nah ini tidak mungkin Ini salah berarti Ini apakah jat cairnya Paling besar 800 500 600 500 Nah kalau ini sama Sama-sama 500nya Harus terapungnya Harus sama ketinggiannya Padahal ini beda-beda Tidak usah kita pilih Ini 1.700 Ini semua di bawahnya Dan yang terapung Paling banyak adalah yang C Harusnya yang C yang paling besar Tidak Ya balok Eh maaf Yang C yang paling kecil Nah ini ya Ini jawaban Ini Yang C paling kecil juga ya Terus kemudian Di susul A C Habis itu A Ah Yang ini Yang ini Yang D Yang D Jadi Semua di bawah air Artinya Masa jenis air paling besar Sehingga semuanya terapung Yang terapungnya paling banyak Yang C Yang tinggi Terapungnya yang C Kemudian di susul yang A Jadi yang agak tenggelam sendiri Yang B Jadi yang D Karena yang B ini yang paling besar Di antara A dan C Oke Kita scroll lagi ya Jadi Semakin Jarak Apa Selisih Masa jenisnya Semakin tinggi Semakin terapung Kita Akan kerjakan 24 Akibat kasus Penebangan liar Dan perburuan Ilegal Di hutan Marat Terjadi akhir-akhir ini Terhadap lingkungan Adalah kelangkaan Plural dan pohon Nah ini Peningkatan ini Salah Ini salah Salah Peningkatan Penurunan Plasma Panutfai Adalah Apa ya Kekayaan Gen Jadi ya turun juga Banyak hewan yang mati Masalahnya Dan tumbuhan juga Yang mati Ditebangi ya Sekelompok siswa Melakukan pengamatan Dengan merangkai Sebuah Reostat Reostat adalah Hambatan yang bisa digeser-geser Sehingga nilai hambatannya Juga berubah Dan lampu Bolam seperti gambar Sehingga lampu Pada rangkaian Menyala Ketika Tombol Pengubah Reostat digeser Ke arah B Ke arah B Berarti hambatannya Semakin besar Memperbesar R Ya R-nya diperbesar Ya Semakin Besar ke sini ya Ketika tombol Pengubah Reostat digeser Ke arah B Hambatan dalam Baterai diperhitungkan Hambatan dalam Baterai diperhitungkan Maka Kalau hambatan Semakin besar Ya apa yang terjadi Lampunya Semakin redup Ya Ini kan ada Hambatan Ada lampu Jadi Di sini Misalnya Ada baterai ya Ada baterai Ini dihubungkan Sama hambatan Reostat Ya Hambatan geser Ya Reostat Kemudian di sini Ada Lampu Ya ada lampu Ini ada lampu Ya Yang dihubungkan Semakin besar Hambatan di sini Nanti Ya P Ini tergantung Sama I Kuadrat Kali R Ya Semakin besar Hambatan Di sini R yang diserap oleh Daya yang diserap oleh Reostat Semakin besar Sehingga Untuk lampunya Semakin kecil Ya Dan V sama dengan I Kali R Semakin besar Hambatan I nya akan Semakin turun Ya memang Jatuhnya semakin Redup Tapi tetap Apa Gini ya Semakin besar Hambatan I nya juga akan Semakin turun juga Dengan naiknya R Padahal P adalah I kuadrat R Jadi I yang semakin turun Lampunya akan semakin Redup Tapi yang ditanyakan Apa ini Kita lihat Ketika tombol Pengubah Reostat Digeser karena B dan Hambatan Baterai Diberhitungkan Maka Lampu Makin terang Wow ini Tidak Lampu Makin terang Lampu Padam Lampu Tetap Karena Tidak Terceh Perubahan Arus listrik Ini Tidak Lampu Padam Karena Tidak Ada Arus Mengalir Tidak Juga Cuma Digeser Aja Lampu Makin terang Karena Arus Lampu Naik Lampu Makin terang Karena Tegangan Turun Ini Tidak Ada yang Salah Seharusnya Lampu Makin Redup Kenapa Hambatannya Semakin Tinggi Dan Hambatan Itu bukan Hambatan Lampu Hambatan Luar Ya Hambatan Luar Total Hambatan Akan Semakin Tinggi Total Hambatan Semakin Tinggi Akan Menurunkan Arus Padahal Terang Lemahnya Arus Terang Lemahnya Lampu Tergantung Pada Daya Dan Daya Ini Tergantung Pada I Kwadrat Ya Kalau R-nya Lampu Tetap Saja Tidak Ada Perubahan Tapi Daya Yang Masuk Lampu Karena I Turun Harusnya Lebih Turun Dan Lampunya Lebih Redup Tidak Ada Jawabannya Ini Ya Ketika Tombol Pengubah Reostad Digesir Ke arah B Dan Hambatan Dalam Baterai Diberhitungkan Maka Nyala Lampu Makin Terang Karena Tegangan Turun Ini Salah Ya Nyala Lampu Makin Terang Karena Arus Listrik Pada Lampu Naik Ini Salah Lampu Padam Karena Tidak Ada Arus Yang Melir Salah Juga Karena Cuma Digeser Hambatannya Pada Intinya Lampunya Masih Bisa Menyala Ya Dan Ini Sebentar Lampu Dan Lampu Dan Lampu Susunya Bukan Seri Ya Maaf Ini Skatnya Kurang Pas Ya Ini Akan Saya Revisi Skatnya Jadi Ini Adalah Skatnya Paralel Ya Ini Skatnya Paralel Kalau Dari Bentuk Disini Disini Ada Hambatan Ya Hambatan Terus Kemudian Disini Ada Lampu Ya Lampu Ini Baru Baterainya Ya Baterai Kalau Ini Semakin Naik Arusnya Semakin Naik Juga Ya Nyala Lampu Makin Terang Karena Nyala Lampu Makin Terang Karena Arus Pada Lampu Naik Yang B Yang B Ya Maaf Ini Saya Revisi Karena Setelah Saya Lihat Lagi Ini Rangkaiannya Paralel Kalau Digambarkan Ini Adalah Lampunya Kan Ya Ini Adalah Hambatan Pada Lampu Ya Ini Lambatan Reostat Terus Ini Adalah Jalur Lampunya Kalau Kita Perhatikan Lagi Ini Adalah Rangkaian Paralel Ya Kalau Ini Semakin Dinaikkan Ya Tegangannya Naik Maka Arus Yang Masuk Akan Semakin Kecil Arus Akan Lebih Banyak Masuk Kesini Lampunya Akan Semakin Terang Ya Maaf Ya Ini Ada Salah Analisa Sedikit Tadi Karena Gara-gara Salah Bikin Scale Saya Persentase Penduduknya F Ini Paling Besar Persentasenya Ya Ini Adalah Kota E Ini Nama Kota Bukan Perkembangan Dari Waktu Ke Waktu Ya Yang Jelas F Yang Paling Padat Disini Ya Penurunan Areal Pertanian Paling Banyak Kota F Ini Benar Keputuhan Air Bersih Paling Banyak Kota E Ya Keputuhan Air Bersih Yang Banyak Kota F Juga Seharusnya Uang Penduduknya Banyak Kota ABCD Tidak Terjadi Penyemaran Dari Tidak Ada Walaupun Kecil Ketersediaan Air Bersih Melimpah Pada Kota F Tidak Juga Jadi Jelas Yang A Kita Kerjakan Nomor Berikutnya Nomor 27 Perhatikan Pernyataan Tentang Benda Langit Berikut Yang Merupakan Ciri Planet Planet Adalah Tampak Berjaya Karena Pantulan Jinar Matahari Ya Planet Ini Berjaya Karena Pantulan Jinar Matahari Misalnya Venus Bintang Kejora Itu Berjaya Karena Pantulan Jinar Matahari Memancarkan Cahaya Sendiri Malam Hari Tidak Ini Jalan Pantulan Merupakan Benda Gelap Di Jagat Raya Terjadi Reaksi Fusi Ini Matahari Ini Bukan Planet Ini Bukan Reaksi Fusi Ini Terjadi Pada Matahari Jadi Satu Dan Tiga Jawabannya Yang B Kita Lanjutkan Nomor Berikutnya Nomor 28 Perhatikan Kunci Determinasi Tumbuhan Berikut Ini Kunci Determinasi Yang Sesuai Dengan Tanaman Mangga Atau Magnifera Indica Bergembang Biak Dengan Biji Satu Itu B Kalau Ini Tidak Usah Kita Pilih Kedua Duanya Untuk Lumut Dan Paku Jelas Pohon Mangga Bukan Diantara Keduanya Biji Tidak Ditutupi Bakal Buah Biji Ditutupi Bakal Buah Biji Ditutupi Bakal Buah Jadi Ada Buah Yang Menutupi Bijinya Peloknya Itu Tertutup Oleh Buah Pelomnya Berbiji Tunggal 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 Oke Jadi Setelah Kita Dapatkan 1B 3B 4B 5B 1B 3B 1B 3B 4B 5B Yang D Oke Kita Lanjutkan Lagi Ini Tadi Nomor Berapa Nomor 28 Kita Akan Cari Nomor 29 Kerjakan Sekalian Nomor 29 Gaser Sedikit Oke Perhatikan Gambar Penampang Pembuluh Darah Berikut Ini Risiko Yang Mungkin Dialami Orang Yang Mengalami Pembuluh Darah Seperti Pada Gambar 2 Menyempit Gara-gara Adanya Timbunan Lemak Di Pembuluh Darah Jadi Alirannya Akan Terganggu Langsung Ada Yang B Kita Lanjut Nomor Berikutnya 30 Tanaman Anggrek Bulan Hidup Menempel Pada Batang Tanaman Mangga Pola Interaksi Yang Terjadi Pada Tanaman Adalah Simbiosis Apa Ini Tanaman Anggrek Bulan Memberikan Makanan Tidak Tanaman Anggrek Bulan Mendapatkan Makanan Tidak Keduanya Saling Menguntungkan Tidak Juga Mangga Tidak Diuntungkan Tanaman Anggrek Bulan Mendapat Cahaya Untuk Berpotensis Tapi Tanaman Mangga Tidak Dirugikan Iya Kenapa Anggrek Ada di Pohon Mangga Anggrek Pendek Biasanya Ini Tempat Yang Rimbun Jadi Dia Nempel Di Mangga Agar Bisa Mendapatkan Cahaya Matahari Ini Simbiosisnya Komensalisme Komensalisme Anggrek Diuntungkan Sementara Mangga Tidak Dirugikan Sebab Tidak Mengalami Kebocoran Oli Sehingga Tetesan Oli Meninggalkan Jejak Seperti Gambar Pertama Disini Jaraknya Tetap Kalau Tetap Ini GLB Awal Dia GLB Semakin Lemah Sampai Tinggi Ini GLBB Percepat Jadi Pertama Itu Akan Datar Gini Ini Dipercepat Semakin Lemah Semakin Cepat Akan Semakin Cepat Grafiknya Terhadap V Terhadap T Ini V Ini adalah Waktu Kemudian Akan Diperlambat Lagi Setelah Itu Konstan Lagi Konstan Dia Akan Gini Terus Diperlambat Lagi Terus Gini Ya Seperti Itu Mana Yang Paling C C C Keliatannya Oh Bukan Bukan Yang C Pertama Datar Dulu Pertama Datar Kemudian Dipercepat Terus Diperlambat Yang B Kita Lihat Pertama Datar Terus Dipercepat Terus Diperlambat Yang C Jadi Ini Mungkin Hanya Beberapa Saat Saja Yang Sama Jadi Adanya Harusnya Seperti Ini Kalau Yang Saya Lihat Tapi Yang Paling Mendekati Skate Kita Adalah Yang C Intinya Pertama Datar Saja Karena Jaretnya Tetap Habis itu Dipercepat Habis itu Diperlambat Datar Dipercepat Diperlambat Yang Cocok Adalah Yang C Kemudian Nomor 32 Perhatikan Tabel Perubahan Indikator Asam Basah Berikut Berdasarkan Tabel Larutan Bersifat Basah Basah Ini Yang Mengubah Ini Indikator Alami Mula-mula Ungu Pada Ekstrak Bunga Sepatu Kalau Basah Itu Menjadi Hijau Ini Adalah Menjadi Hijau Itu Basah Jadi Yang Menjadi Merah Ini Asam Sebentar Ungu Menjadi Hijau Dan hijau Mudah Ini Basah Ini Asam Rasanya Ini Basah Basah Oke Berarti RS RS 34 34 34 Berarti Yang Mana Yang Ini Yang D Oke Kita Lanjutkan Lagi Nomor 33 Tiga Palok Dimasukkan Dalam Tabung Berisi Zat Cair Perkiraan Masa Jenis Zat Cair Benda Sesuai Dengan Gambar Di Atas Adalah Oke Masa Jenis Zat Cair Masa Jenis Zat Cair Ini Adalah Rumusnya Masa Jenis Rumus Masa Jenis Rho Adalah Masa Dibagi Volume Untuk Rho Punyanya A Masanya A Berapa Tidak Diketahui Tidak Diketahui Kita Bandingkan Saja Kalau Gitu Kita Tinggal Bandingkan Perasaannya Tadi Sudah Muncul Lagi Soal Ini Wah Ini Yang D Tadi Sudah Kita Kerjakan Sudah Ini Soal Yang Muncul Lagi Lihat Soal Sebelumnya Ini Sudah Saya Bahas Jadi Langsung Caca 34 Perhatikan Gambar Berikut Ini Corong Tabung Kaca Campuran Perhatikan Gambar Berikut Proses Pencampuran Pada Gambar Kristalisasi Adalah Pembuatan Kristal Misalnya Pada Pembuatan Kamper Dan Itu Bukan Destilasi Itu Diuapkan Terus Didinginkan Cairkan Lagi Dan Ini Bukan Ini Yang Paling Cocok Filtrasi Filtrasi Jadi Disaring Ini Ada Benda Corongnya Disini Dikasih Penyaring Kemudian Dikasih Cairan Cairnya Akan Tersaring Kalau Kromatografi Ini Berdasarkan Kecepatan Perembesan Jadi Tisu Dikasih Tinta Dicelupkan Di air Sedikit Nanti Kekuatan Untuk Kapilaritasnya Berbeda-beda Kecepatan Untuk Merembesnya Nanti Setiap Pigment Warna Akan Naik Dengan Kecepatan Yang Berbeda Kita Sekarang Scroll Untuk Mencari Tiga Lima Ini Tadi Sudah Saya Jawab Tiga Lima Sekarang Lima Soal Lagi Oke Nomor Tiga Lima Sebuah Benda Berada Di Puncak Bukit Gelombang Air Transversal Seperti pada Gambar Gabus Bergerak Naik Turun Lima Kali Dalam Waktu Dua Detik Lima Kali Dalam Waktu Dua Detik Cepat Rampat Gelombang Ini Berarti T Lima Kali Dalam Dua Detik Adalah T Kecil Bagi N T Kecil Ini Dua Detik Ini T Kecil N Ada Banyak Kalinya Banyak Kalinya Jadi Lima Kali Dalam Dua Detik Berarti Dua Per Lima Second Jadi Dalam Dua Per Lima Second Ini Satu Gelombang Kalau Dalam Dua Detik Berarti Akan Apa Ya Dalam Lima Kali Dalam Dua Detik Berarti Dalam Satu Detik Itu Dua Setengah Dua Setengah Kali Frekuensinya Dua Setengah Atau Lima Per Dua Berarti Waktunya Dua Per Lima Bisa Juga Dicari Dengan Cara Itu Cepat Lampat Gelombang V Bisa F Kali Lambda F Kali Lambda Bisa Atau Lambda Dibagi T Kita Belum Tahu Lambda Berapa Terlihat Jaraknya Dari Sini Kesini Itu Lambda Ini 240 Sentimeter Dari Sini Kesini Lagi Satu Lambda Dari Sini Kesini Satu Lambda Berarti Ini Ada Dua Lambda Ini Adalah Dari Puncak Ke Puncak Itu Lambda Terus Dari Puncak Ke Puncak Lagi Adalah Lambda Berarti Lambda Nya 22 Dua Lambda Ini Adalah 240 Berarti Lambdanya Saja 240 Bagi Dua Dari 120 Dalam Sentimeter Kalau Dalam Meter Maka Lambdanya Adalah 1,2 1,2 Meter Ini Masih Sentimeter Jadi Kecepatan Adalah Lambda Berarti 1,2 Dibagi 2 Per 5 Ini Sama Dengan 1,2 Ya Dikali 5 Per 2 Ya 1,2 Ini Dibagi 2 Adalah 0,6 Ya 0,6 Dikali 5 6 Kali 5 Kan 30 Berarti Tinggal 3 3 meter Per Sekun Jawabannya Adalah Yang C Kita Scroll Lagi Ke Bawah Untuk Jawab Nomor 36 Karakteristik Jaringan Otot Jantung Ya Yang Berfungsi Untuk Memompah Darah Tersusun Oleh Sel-sel Berbentuk Silindris Ujung Bercabang Inti sel Banyak Seharusnya Inti sel Silindris Bercabang Inti sel Satu Bukan Banyak Yang Yang Banyak Itu Otot Otot Tangan Otot Otot Yang sadar Itu Jantung Tidak Sadar Tetapi Kuat Dan Inti sel Satu Silindris Ujung Tidak Bercabang Yang Jelas Bercabang Gelendong Bukan Ini Untuk Apa Yang Gerakan Sel-sel Lunak Untuk Gerakan Tidak Sadar Pada Umumnya Yang Berbentuk Silindris Yang Sadar Kecuali Jantung Jantung Silindris Tapi Tidak Bercabang Dan Ujungnya Bercabang Seperti Bercabang Bercabang Banyak Seperti Ini Oke Yang A Kemudian Ujung Inti sel Banyak Bukan Yang 37 Perhatikan Persilangan Tanaman Ercis Berikut Ini Hasil Persilangan Yang Bergenotip Tanaman Berbiji Bulat Kuning Adalah Oke Disini Ada Bulat Kuning Bulat Berarti Adalah Bulat Ini Dominan Ini Dominan Kuning Juga Dominan Bulat Hijau Hijau Berarti Yang Resesif Hijau Resesif Resesif Hanya Muncul Kalau Keduanya Kuning Bulat Juga Akan Selalu Muncul Kalau Ada B Besarnya Kalau Tidak Ada B Besarnya Mungkin Dia Akan Keriput Ya Hasil Persilangan Yang Bergenotip Tanaman Berbiji Bulat Kuning Pokoknya Ada Bulat Ada K Walaupun Hanya Satu Ada K Besar Atau B Besar Walaupun Hanya Satu Itu Akan Berbiji Bulat Kuning Disini Ada B Besarnya Walaupun Dua-duanya K Ada Satu Berarti Ini Bulat Kuning Ini Iya Kalau Ini Berbiji Bulat Tapi Tidak Kuning Mungkin Mungkin Tidak Kuning Tapi Hijau Mungkin Jadi Karena Kedua K Ini Kecil Ini Bukan Kalau Yang Ini Berbiji Bulat Ini Dan Kuning Ini Iya Ini Bukan Kuning Bukan Kuning Tapi Hijau Walaupun Walaupun Dia Bulat Jadi Sudah Kita Temukan Jawabannya BB Harus K Besar BB K Besarnya Satu Yang B Oke B Besar B Besar K Besar K 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 B K K K itu pasti bulat kuning karena keduanya ini yang dominan kita lanjutkan nomor berikutnya ini kembali fisika lagi ya perhatikan gambar di bawah ini mula-mula balok ditarik dengan gaya F sehingga mengalami percepatan sebesar 1 meter persekon apabila balok ditambahkan dengan balok lain yang masanya 200 gram maka percepatan sistem percepatan sistem pada balok dengan gaya F yang sama menjadi ini 800 gram 800 gram berarti 0,8 kilogram rumusnya F sama dengan M dikali A masanya adalah 0,8 A nya adalah 1 percepatannya adalah 1 berarti F nya disini adalah 0,8 Newton 0,8 Newton F yang terjadi benda yang sama sama-sama ditarik 0,8 Newton 0,8 Newton ya ini F nya nah sekarang masanya ditambah lagi disini yang tadinya 800 gram ditambah 200 gram 200 gram total menjadi masa total menjadi 1000 gram ya gram atau 1 kilogram 1 kilogram ya ini ya ini 200 gram ya ini 200 gram 200 gram menjadi 1000 gram 1000 gram itu 1 kilogram nah percepatannya menjadi berapa A sama dengan F bagi M F nya tadi 0,8 ya sekarang ini kalau dibagi masanya 1 kilo berarti 0,8 meter per second kuadrat jawabannya yang B kemudian kita jawab nomor 39 rangkaian listrik yang memiliki nilai kuat arus dari yang terbesar ke terkecil ya I yang dari besar menuju yang I nya kecil nah ini 24 volt 24 volt kalau rangkaiannya adalah seri ya hambatan dalamnya akan paling besar ya ini pasti arusnya yang paling kecil ini arus yang paling kecil ini kita taruh di nomor terakhir pasti paling kecil ya kalau disini ada serinya satu ya ini pasti jadi nomor dua ya ini serinya lebih kecil arusnya lebih kecil lagi rangkaian listrik mengalami kuat arus dari yang terbesar ke yang kecil berarti 4 ya ini yang paling kecil terus yang paling kecil kedua adalah 3 karena ada serinya dan ini gabungan antara seri dan paralel ini berapa 4 jadi yang paling kecil yang paralel ini urut 1 2 3 4 ini berarti ya 1 2 3 4 yang A ya kalian bisa buktikan semakin banyak paralelnya akan semakin apa hambatan dalamnya pasti hambatannya hasil hambatannya paling kecil hambatan yang paling kecil menyebabkan arusnya yang paling kecil untuk apa ya disini yang agak perlu kita cek sebenarnya ini aja 4 dan ini berapa 8 ya benar 8 apa enggak kita zoom kita zoom 8 8 tambah 4 dan 12 12 ini 12 hambatan penggantinya RP-nya pasti separohnya kalau kembar gini enak ya 12 ini 8 dan 4 ini RP-nya adalah kok saya tulis lagi separoh dari 12 ya yaitu 6 6 ohm ya kalau ini oh beda-beda angkanya ya ini 10 15 12 R penggantinya kita akan cari dulu saya kira R-nya sama tadi kalau yang disini R-nya total berapa 4 tambah 2 tambah 3 4 tambah 2 tambah 3 itu 4 tambah 2 6 6 tambah 3 9 ini 9 ya benar ya 6 tambah 3 ini saya hitung lagi ya saya kira tadi angkanya kecil sekali saya kira angkanya sama ya ternyata beda-beda ini R-nya 9 ya yang pertama R-nya 9 yang kedua R-nya ini 6 6, 12, dan 6 ini kita hitung saja hambatan penggantinya ini berapa dulu ya ini kita hitung 12 yang jelas V-nya semuanya sama 24 ya 1 per RP adalah 6 itu jadikan 2 per 12 saja 2 per 12 ditambah 1 per 12 menjadi 3 per 12 berarti R-paralelnya ini akan bisa diganti 12 per 3 12 per 3 itu adalah 4 ya ini akan diganti 4 4 tambah 6 jadi R totalnya ya ini kan 4 ya 4 tambah 6 adalah 10 oke sekarang terpaksa kita ngitung satu-satu ternyata ini tadi sudah kita hitung 6 ya yang ini 12 15 10 ini kita jadikan sama 1 per RP sama dengan 12 15 10 ini enaknya kita jadikan sama-sama 60 ya 60 12 jadi 60 dikalikan 5 ditambah 15 jadi 60 kalikan 4 tambah 10 jadi 60 kalikan 6 nah ini totalnya berapa ini 15 15 per 60 maka RP-nya adalah 60 dibagi 15 yaitu 4 ini 4 oke kita zoom in lagi eh zoom out ya dikecil ini dikecilkan lagi lah nah yang R-nya semakin besar arusnya semakin kecil ya R-nya semakin besar arusnya semakin kecil dan rangkaian listrik dari arus yang terbesar ke yang terkecil kita lihat yang R-nya paling kecil dulu adalah 1 habis itu memang kurut ya 4 6 10 nah ini kebalik kalau ini jadi yang paling kecil arus yang paling besar adalah yang 1 oke terus habis itu yang 2 ya ini yang 4 dulu 1 2 4 baru 3 ya ternyata analisa pertama salah 1 2 4 3 ini bukan 1 2 4 3 yang B ya karena saya kira angkanya sama tadi ya ternyata angkanya beda-beda nomor 40 perhatikan gambar transformator berikut jika kuat arus I sebesar 2 ampere ya maka kuat arus yang melalui R sebesar berapa ini adalah arus I 2 ampere ini 2 ampere ini adalah lilitan arus dan lilitan berbanding terbalik ya jadi ini adalah primer ya yang kanan biasanya disimpulkan sekunder jadi arus primer ya dibagi arus sekunder ini terbalik terbalik dengan lilitan kalau arus jadi ini berbanding dengan lilitan sekunder dibanding lilitan primer yang ditanya adalah arus dari primer ya jadi arus dari primer ini yang ditanyakan IS nya ini jika kuat arus I IS nya ini I nya 2 ampere ya 2 ampere ya ini adalah I sekunder berarti dibagi 2 sama dengan N dari sekunder ini 2000 2000 I primer I sekunder primer yang tanya sekundernya 2 N sekundernya 2000 betul ya 2000 dibagi 500 500 ini dicoret nulnya 2 20 bagi 5 adalah 4 maka I primernya adalah 2 kali 4 ya yaitu 8 8 ampere yang D ya ini sudah habis ya nomor 40 oke ini adalah akhir pembahasan dari simulasi kita semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian untuk apa menghadapi UN 2019 ya amin Allahumma amin jangan lupa selalu bersyukur jangan lupa selalu tersenyum jangan lupa selalu bahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati